Sistem Informasi Penghitungan Suara Jokowi-Ma'ruf memperoleh lebih dari 40 juta, sementara Prabowo-Sandi memperoleh 31 juta suara. Suara yang masuk berasal dari 384 ribu TPS di seluruh Indonesia. Dan seolah kita lihat langsung hasil hitung suara pemilu presiden dan wakil presiden 2019 yang kami tampilkan secara live dari situs KPU RI. Hingga saat ini saudara sudah ada 385 ribu dari 813 ribu TPS yang masuk atau sekitar 47 persen. Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin memperoleh 56,32 persen, sedangkan Prabowo-Sandi memperoleh 43,68 persen. Data yang ditampilkan KPU ini berdasarkan angka yang tercantum dalam salinan formulir C1 sebagai hasil penghitungan suara di TPS. Informasi terkini dari penghitungan resmi pemilu 2019 kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Fidi Batlolone, yang saat ini berada di gedung KPU Republik Indonesia di Jakarta. Fidi, suara yang masuk ke situng KPU sudah hampir 50 persen. Apakah ini artinya presentase perolehan suara sudah kecil kemungkinan untuk bisa berubah? Baik, sini kalau yang kami perhatikan dari hari pertama situng atau data situng ini mulai masuk ke KPU, ini memang presentasinya tidak banyak berubah dari hari pertama. Data yang masuk ini dari hari pertama ini sekitar 4 persen setiap hari, 4 sampai 5 persen setiap hari. Dan saat ini sudah mencapai 47,3 persen, artinya kemungkinan besok ini juga sudah mulai akan mencapai 50 persen. Dan data atau presentasi ini tidak banyak berubah dari hari pertama, kami memperhatikan ini sekitar 9 sampai 10 persen. Saat ini data yang sudah masuk 47,3 persen dari 813.350 TPS yang ada di seluruh Indonesia. Dan untuk sementara pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ini memperoleh suara 56,33 persen. Kemudian lawannya atau pasangan nomor urut dua yaitu Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno memperoleh 43,67 persen. Selisih antara keduanya ini terpaut sekitar 9 juta suara. Dan memang masih belum banyak TPS yang masuk atau yang dihitung, Tetapi sudah ada beberapa provinsi yang datanya mulai masuk lengkap begitu. Kami memperhatikan misalnya di Bengkulu ini datanya sudah 100 persen masuk. Kemudian juga Gorontalo dan juga Sulawesi Tenggara ini datanya sudah mulai masuk di angka 90 persen. Dan kami juga bisa menyampaikan bahwa dari data tersebut kita bisa melihat bahwa memang pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ini mendominasi di wilayah Sumatera. Begitu di antara mereka mendapatkan keunggulan yang cukup besar selisihnya yaitu di Aceh dan juga di Sumatera Barat. Tetapi juga di Pulau Jawa yaitu di Jawa Barat dan Jawa, maksud saya Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ini pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin ini memperoleh kemenangan yang juga cukup besar untuk sementara. Di Pulau Jawa ini daerah lain yang dikuasai oleh Joko Widodo dan Maruf Amin ini di DKI Jakarta dan juga di daerah istimewa Yogyakarta. Tetapi pasangan dari Prabowo Subianto ini memperoleh mendominasi suara begitu di Jawa Barat dan juga Banten. Kami juga ingin menyampaikan kepada Anda saudara bahwa perolehan suara atau yang kami sampaikan ini adalah hasil hitung cepat. Ini adalah situng, maksud kami proses situng yang merupakan data yang dimasukkan ke situng, data dari form C1. Tetapi ini bukanlah data yang nanti akan digunakan oleh KPU untuk menentukan siapa calon presiden yang akan terpilih atau pasangan calon presiden yang akan terpilih. Dan juga bukan data yang akan menentukan siapa wakil-wakil rakyat atau calon legislatif yang akan terpilih. Karena nanti KPU tetap akan menggunakan proses perhitungan secara manual, secara berjenjang dari mulai TPS kemudian kecamatan ke tingkat kabupaten, provinsi sampai nanti berakhir di rekapitulasi nasional pada tanggal 22 Mei 2019. Kembali ke Anda. Terima kasih Fidi Batlolone melaporkan langsung dari gedung KPU Republik Indonesia. Dan saudara Anda dapat terus memantau hasil perhitungan suara KPU bersama Kompas TV, karena kami akan menyiarkan hasil hitung suara atau real count dari KPU selama 24 jam di seluruh program Kompas TV. Terima kasih.